Masa jabatan Mas Nabushro dan Bambang Bayu Suseno sebagai Bupati dan Wakil Bupati akan berakhir pada 22 Mei 2022 ini. Terkait hal tersebut, pemerintah Provinsi Jambi telah mengusulkan tiga nama yang akan menjadi PJ Bupati Moro Jambi, yang merupakan orang yang paham secara detail kondisi Kabupaten Moro Jambi. Dan dalam waktu dekat ini akan ada nama yang ditunjuk sebagai PJ Bupati Moro Jambi sesuai dengan SK dari Kemendagri. Masa jabatan Mas Nabushro dan Bambang Bayu Suseno sebagai Bupati dan Wakil Bupati Moro Jambi akan berakhir pada 22 Mei 2022 mendatang. Dengan berakhirnya masa jabatan keduanya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Moro Jambi, tampu kepemimpinan BH1G ini bakal diisi oleh PJ Bupati, sehingga Gubernur Jambi Al-Haris telah menyiapkan dan telah diusulkan tiga nama pejabat Provinsi Jambi yang dipilih menjadi PJ. Dan tentunya tiga nama tersebut merupakan pejabat yang paham dengan kondisi Kabupaten Moro Jambi. Disampaikan oleh Gubernur Jambi Al-Haris, terkait dengan masa jabatan para kepala daerah, pemerintah Provinsi Jambi telah mengusulkan nama-nama pejabat Provinsi Jambi, yang nantinya jika disetujui oleh Kemendagri akan duduk sebagai Bupati. Selain itu nantinya Pemprov Jambi juga sekaligus melantik Ketua TPPKK Moro Jambi. Keperu Jambi Al-Haris menambahkan, TPPKK berperan penting dan sangat strategis dalam menyesuaikan pelaksanaan dari program-program pemerintah di tengah masyarakat dalam mensosialisasikan serta mengimplementasikan program pemerintah. Lofia Putri Sanjaya, JEP TV, Maborka